Sementara itu agar layanan menjadi bebas dari gratifikasi Kementerian Tenaga Kerja mendorong agar balai latihan kerja menjadi zona integritas Salah satu balai latihan kerja yang saat ini sudah disiapkan menuju zona integritas bebas korupsi tersebut Yaitu BBPLK Bandung yang diharapkan terus menjaga tata kelola keuangan Dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat Lingkungan yang bebas gratifikasi dengan nilai kejujuran, loyalitas, dan komitmen dari setiap pegawai dan pimpinan Diwajibkan dalam setiap institusi agar masyarakat merasakan layanan yang terbaik Salah satu cara agar hal tersebut tercapai Kementerian Tenaga Kerja menjanangkan zona integritas yang harus diikuti dengan penerapan nilai kejujuran, loyalitas, dan komitmen pada balai latihan kerja di Indonesia Menurut Irjen Kemnaker Republik Indonesia, Iryanto Simbolon, pencanangan tersebut telah dilakukan di beberapa balai kelatihan kerja Yaitu di Belitung, Padang, Solo, Semarang, dan Bandung Iryanto menegaskan didapatnya predikat yang bergantung pada penilaian Kementerian Pan-RB tersebut Bergantung pada tekad kesiapan ASN dan Kepala BLK Yang dinilai dalam pemberian predikat zona integritas bebas dari korupsi tersebut Yaitu tidak adanya masalah dalam tata kelola keuangan Adanya inovasi dalam program satuan kerja Dan dirasakannya manfaat satuan kerja tersebut oleh semua pihak yaitu masyarakat dan pemerintah Kepala lain ya, tidak ada masalah di dalam tata kelola keuangan Nah ini nih, karena kan analognya wilayah bebas korupsi itu ya berarti Pengelolaan keuangannya ya dia bersih, tidak ada yang macam-macam aneh-aneh Terus yang kedua, ya satuan kerja itu mempunyai inovasi-inovasi Jadi pengembangan-pengembangan yang baru di dalam program-programnya Kemudian yang ketiga, itu semua pegawai 100% mendukung Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung A. Ansubhan mengatakan Setiap tahun rata-rata di BBPLK Bandung ada setidaknya 3.500 orang yang dilatih Dan 72 persennya langsung ditempatkan di berbagai perusahaan Saat penemik COVID-19 hanya ada 44 paket kerjasama dari perusahaan atau industri Tapi tahun ini diharapkannya penempatan kerja kembali normal Dengan 154 paket kerjasama dengan industri Dirinya pun berharap dengan pencanangan zona integritas Tidak ada layanan berbau gratifikasi untuk pelatihan di BBPLK Bandung Ini sekitar 3.500 orang Paketnya? Kalau dibilang paket 154 paket untuk tahun ini Saya sih berharap bahwa dengan danan zona integritas ini Kita bisa melayani masyarakat dengan baik Terutama masyarakat yang ada di Jawa Barat juga Dan juga masyarakat yang ada di Indonesia Jadi tidak ada yang namanya pelayanan itu berbaukan gratifikasi Jadi pelayanan baik Jadi untuk siswa-siswa pelatihan juga Kalau memang mereka kita masuk Kita masuk untuk yang bisa dilatih Saat ini di Indonesia baru balai latihan kerja di Cikolelembang Yang mendapatkan predikat reformasi birokrasi bebas korupsi dari Kemenpan RB Pihak Kemenaker pun optimis Tahun ini BBPLK Bandung pun mendapatkan predikat tersebut Budi Hartati, Bandung TV